Si bicara tentang hubungan pasangan pesohor nih, Natasha Rizky pun juga punya cara tersendiri untuk menjaga hubungannya agar tetap harmonis dengan keluarga. Seperti apa? Di tengah kesibukannya sebagai ibu muda, Natasha Rizky yang terkenal sebagai aktris yang saat ini sudah melanjutkan studi di salah satu universitas swasta di Jakarta, ternyata istri dari Deddy Mahendra Desta ini selalu ingin sang anak Megumi Arawda Sachi dekat dengan kedua orang tuanya, walaupun keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kalau Megumi tuh biasanya kalau misalnya kayak talk show-talk show kayak gini aku bawa, terus kalau yang gak lagi ribet tuh aku bawa, cuman kadang kalau misalnya Desta lagi libur, aku gak bawa, jadi biar bapaknya bisa main sama Megumi. Jadi sebenarnya kalau ngatur waktu gak terlalu susah sih, karena kan aku ada babysitter sama ada mamah juga yang selalu jagain, jadi gampang. Pemain film Radio Galau FM ini mengaku lebih nyaman menitipkan sang anak kepada neneknya saat ditinggal beraktivitas orang tuanya, walaupun telah menggunakan jasa babysitter. Kalau ada mamah tuh lebih tenang, jadi karena kan maksudnya tetap aja paling enak tuh dijagain sama neneknya. Jadi yaudah kalau misalnya aku kemana-mana itu, tapi yang ngurusin tetap babysitternya ngebantuin, tapi tetap kalau ada mamah tuh ya tenang aja gitu, jadi lebih enak, lebih ada yang mamah yang jagain gitu, lebih tenang aja sih. Sang suami, yaitu Desta yang saat ini sibuk sebagai presenter program Tonight Show, selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan sang anak. Kalau Desta lebih banyak ke malem, karena kan pulang kerja. Cuman Desta juga kerjaannya kan maksudnya gak yang malem sampai jam 12 itu berpelang. Enggak, jadi malemnya juga paling kayak jam 9 udah nyampe rumah. Jadi waktunya tetap ada sih sama Megumi. Walaupun keduanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ternyata Natasha Rizky masih menyempatkan diri untuk membagi waktu berdua dengan sang suami. Selain itu, mereka juga menyempatkan waktu bersama keluarga besarnya. Oh itu pasti, jadi aku tiap Sabtu minggu, itu kalau tiap hari Sabtu biasanya aku quality time sama Desta kan, jadi kayak midnight nonton gitu-gitu. Tapi kalau hari Minggu itu khusus kayak keluarga yang ada aku, ada Desta, terus ada Megumi, ada keluarga-keluarga aku juga, atau keluarga Desta. Jadi kayak dibagi dua gitu loh waktunya. Semoga Natasha Rizky dan Desta bisa tetap membagi waktu dengan anaknya ya. Itu dia ya, itu juga mungkin yang dirasakan sama Cesar nih ya. Asal Anda tahu aja ya, setiap hari yang dilakukan sama Cesar adalah memandangi foto anaknya. Apalagi kalau telat pulangnya gitu ya, dia bisa tuh yang cuma berduduk gitu ya di depan kaca, dia cuma ngeliatin foto anaknya dicium-cium gitu ya, Sari. Ya nggak dikasih tau juga dong. Tapi itulah yang terjadi, supaya tahu juga bahwa cinta ibu sama anak kayak tadi, karena nggak bisa ngobrol sama istrinya Cesar, dikasih tau cinta ayah kepada anak itu kayak gitu. Walaupun sibuk, tapi tetap memberikan perhatian, video-videonya diciumin juga. Nggak apa-apa dong anak sendiri. Nggak apa-apa bagus ya, Faisa, hari ini ayah pulang malam ya.